Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kalian menonton video ini Alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu Dan jangan lupa tekan loncengnya Agar kalian mendapatkan notifikasi untuk upload video terbaru selanjutnya Terima kasih Gambaran tentang sirot Sirot ini adalah istilah yang digunakan di dalam agama kita Sesuatu yang dibentangkan di atas neraka Nanti di mahsyar pada saat timbangan amal sudah selesai Dan orang-orang kafir sudah didempar ke neraka Tinggal yang ada disitu di tempat timbangan adalah orang-orang beriman Orang yang beriman sudah berhasil lolos timbangan amal mereka lebih baik akan masuk surga Dan orang beriman yang timbangan dosanya masih lebih berat Mereka berkumpul satu sama yang lain itu Satu tempat Maka pada saat itulah dibentangkan sebuah jalan di atas neraka Dibentangkan di atas neraka Kemudian itu yang dikenal dengan sirot Jalan ini berbeda teman-teman sekalian Bukan jalan biasa Jalan yang sangat licin, gelap, dipenuhi dengan besi-besi tajam Yang akan menyentuh tubuh orang-orang tertentu Di kiri kanan sirot akan ada malaikat Yang siap untuk memotivasi orang-orang beriman untuk lewat Yang sisi yang kanan, sisi yang kirinya akan menjatuhkan orang yang layak untuk jatuh Dan ingat yang lewat di atas sirot adalah orang-orang beriman Tapi dua golongan Orang beriman yang lolos masuk surga Karena di ujung neraka ada surga Nanti setelah ditimbang amal kita akan lihat surga itu Tapi jauh Kita harus lewati neraka, gak bisa, enggak Tidak ada seorang pun kalian kecuali akan melalurinya Kata ulama tafsir dan lain Maksud orang-orang beriman Kita akan lewati neraka, pasti lewat Dan kita akan melihat bagaimana neraka itu Panasnya, akan kelihatan, teriakan orang, siksaan dan segalanya itu dibentangkan di atasnya Jadi ibarat kalau bangunan besar Maka ada lubang, di atas neraka itu ada sebuah lubang yang besar Yang memang dari situ akan dicemplungin dan dimasukin orang-orang ke neraka Lalu para malaikat memasukkan mereka di pintu-pintu masing-masing Dari tujuh pintu neraka Itu akan dimasukkan sudah dengan siksaan mereka masing-masing Wanaudzubillah Nah nanti akan dibentangkan sirot ini Kemudian akan ada golongan yang beriman Yang lolos memang Baik karena tidak dibimbang amalnya lagi Para nabi-nabi, para syuhada Orang-orang soleh yang Allah karuniyahi Memang luar biasa Waktunya dipakai untuk ibadah terus Dan maksiatnya dia bertawabat Kemudian anak-anak muslim mereka akan lewat sangat cepat Melewatin sirot tersebut Dan ini umumnya melewatin sirot Seperti cepatnya kilat Kemudian akan ada yang cepatnya seperti kuda Menunggu yang kuda Ada yang seperti berlari Dan ada yang berjalan Dan dia terkoyak Sapi selamat Dan ada juga orang-orang yang merangkak dan akhirnya jatuh Yang akhirnya jatuh Jadi ada orang beriman yang akan lolos sampai ke depan surga Dan namanya kantor Dan ada orang-orang beriman yang tadinya memang beriman Tapi mereka dosanya lebih besar Harus lewat neraka dulu Mereka juga melewatin sirot Tapi ini akan jatuh terlebih dahulu Termasuk nanti akan ada orang beriman Yang misal dosanya 100 ribu Pahalanya 100 ribu Lalu Allah Azza wa Jal bantu dia Disucikan Dihilangkan beberapa dosanya Sehingga amal solehnya lebih banyak Nah dosa yang dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini sudah cukup untuk mengkoyak tubuhnya Dengan besi yang tajam di sirot Dia akan selamat tapi akan terkoyak Itu semua punya dalil Kita akan jelaskan dalilnya Dimulai dari surah Yasin Ayat 66 Allah menceritakan tentang sirot itu Jikalau kami menghendaki Pastilah kami hapuskan mata mereka Lalu mereka berlumba-lumba mencari jalan Maka bagaimana mereka bisa melihatnya Saksi bahasan Pada saat mereka melewatin sirot Allah subhanahu wa ta'ala bisa hilangkan pandangannya Sebagian ulama tafsir Mengatakan dimaksud adalah mereka gelap Tidak bisa lihat sirot itu Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis Sirot adalah jalan dibentangkan di atas neraka jahannam Allahuaklam berapa panjang Karena neraka jahannam ini luar biasa luasnya Dan itu gelap dan sangat licin Kita dengarkan penjelasan Nabi SAW Di dalam hadith yang cukup panjang Hadith ini riwayat Imam Muslim Abu Hurair lalu meriwayatkan Sabda Rasulullah SAW Allah akan mengumpulkan manusia Lalu kaum mu'minin berdiri Hingga surga berada di dekat mereka Kelihatan surga Ini orang mu'min yang Lolos masuk surga nanti Atau ada orang mu'min yang masuk neraka dulu Semuanya akan berdiri Hingga surga berada di dekat mereka Atau kelihatan oleh pandangan mereka Lalu mereka mendatangi Adam Seraya mengatakan Wahai Bapak kami Mohonlah kepada Allah Agar dibentangkan surga Bukakan surga itu Ada jalan sebagai sana Tapi tidak bisa Mereka lihat sekitarnya gak ada jalan Ini neraka Harus dilewati neraka Baru sampai ke surga Maka mereka berkata semuanya Wahai Adam Engkau lah Bapak kami Bukakanlah surga untuk kami Artinya minta kepada Allah Agar dibentangkan surga dibuka Dan kami bisa jalan menuju ke sana Adam AS menjawab Tidakkah yang mengeluarkan kalian dari surga Melainkan karena Bapak atau dosa Bapak kalian Adam Aku tidak berhak untuk hal itu Pergilah kepada anakku Ibrahim Khalidullah Beliau pun melanjutkan Kata Nabi SAW Maka Ibrahim mengatakan Aku tidak berhak akan hal itu Aku hanyalah Khalil kekasih Semasa di dunia Tapi di akhirat tidak Cobalah pergi kepada Musa Yang diajak berbicara oleh Allah secara langsung Mereka pun mendatangi Musa AS Maka ia mengatakan Aku tidak berhak akan hal itu Pergilah kepada Isa Kalimatnya Allah dan Ruh darinya Karena tidak ada sperma Tapi langsung menjadi manusia Maka dikatakan Ruh dari Allah Isa AS Isa mengatakan Aku tidak berhak akan hal itu Akhirnya mereka mendatangi Atau datang kepada Muhammad SAW Maka beliau diizinkan Serta amanah dan kasih sayang didatangkan Lalu keduanya berdiri pada dua sisi sirat Sebelah kanan dan sebelah kiri Orang yang pertama Orang yang pertama dari kalian berjalan Seperti kilat Abu Rera mengatakan Aku mengatakan Ayah dan ibuku sebagai tebusannya Wahai Rasulullah Bagaimanakah jalan seperti kilat itu Golongan pertama yang lewat Itu akan seperti kilat Dan ini para nabi-nabi Para syuhada Yang orang-orang pilihan Yang masuk surga tanpa hisap Termasuk anak-anak muslim Yang meninggal sebelum balik Mereka akan melewatin sirat Seperti kilat Abu Rera bertanya Memastikannya Rasulullah Bagaimana sih jalan seperti kilat itu Saya ingin memastikan Lalu beliau menjawab Apakah kalian tidak melihat kilat Bagaimana ia datang Dan pergi dalam sekejap mata Lalu kata nabi SAW Kemudian ada golongan kedua Yang akan lewat Seperti burung yang terbang Dan ada yang ketiga Seperti laki-laki yang berjalan cepat Amal-amal mereka lah Yang menjalankan mereka Sesuai dengan keadaan tadi Kalau amalnya luar biasa Mereka seperti kilat Kalau mereka amalnya sedang Maka ada seperti tadi Burung yang terbang Ada yang seperti berlari Dan seterusnya Sedangkan nabi SAW Sedangkan nabi kalian Berdiri di atas sirat Nabi Muhammad SAW Makan berdiri di atas sirat Dengan hikmah Allah Seraya berkata Berucap Wahai Rabb Selamatkanlah Selamatkanlah Hingga amal-amal Hamba menjadi lemah Jadi ada orang-orang Yang lemah amalnya Maka mereka tidak mampu Sampai seseorang datang Tapi tidak kuasa berjalan Kecuali dengan merangkak Di kedua sisi sirat Terdapat besi-besi runcing Yang tergantung Serta diperintahkan Supaya merengut Siapa yang diperintahkan Kepadanya Ada yang terkoyak Tapi selamat Nah ini yang terkoyak Tapi selamat Yang saya jelaskan tadi Orang-orang beriman Yang tadinya Punya dosa lebih banyak Daripada pahalanya Tetapi pahala Dosanya dimaafkan oleh Allah Misalnya 100 ribu dosa Dengan 100 ribu pahala Diampunilah beberapa dosanya Sehingga Pahalanya lebih berat Dan akhirnya dia lolos ke surga Tapi karena ada dosa tadi Yang berimbang itu Atau ada dosa yang lebih Dan dimaafkan Ini sudah cukup Membuat mereka terkoyak Tapi mereka selamat Terkoyak dalam Mereka luka Dengan besi-besi yang tajam Wanaudzubillah Wanaudzubillah Tidak termasuk ini Kita termasuk Orang-orang yang awal Masa surga tanpa hisam Dan ada yang terjatuh Dalam neraka Dan akhirnya Ada yang terjatuh Karena dosa mereka sendiri Demi zat yang jiwa Abu Hurairah berada di tangannya Ini Abu Hurairah menyampaikan Tentang pemahamannya Dari hadis Nabi SAW Demi zat yang jiwa Abu Hurairah Ada dalam tangannya Sesungguhnya dasar neraka Itu sedalam 70 musim Atau 70 tahun Hadis ini riwayat Imam Muslim Dari hadis ini Kita ambil pelajaran Bahwasannya Nanti Nabi Muhammad SAW Selain memberikan syafaat kuburah Nanti di hari kiamat Untuk Allah datang Mengadili manusia Ternyata ada Syafaat yang lain Dimana Nabi SAW Akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk memohon Agar dibentangkan jalan Sirot di atas neraka Dan manusia akan Melewatinya Khusus orang-orang yang beriman Baik yang selamat Ataupun Orang-orang yang Akan masuk ke dalam neraka dulu Riwayat yang lain adalah Riwayat Tawbarai Dengan Sanad Hassan Ibn Mas'udin Radhiallahu'anmu mengatakan Sirot dipasang Di atas neraka jahannam Seperti ketajaman pedang keras Licin lagi menggelincirkan Di atasnya terdapat Besi-besi runcing Dari neraka yang menyambar Ada yang berpegangan Lalu jatuh di dalamnya Dan terpelanting Di antara mereka Ada yang berjalan Seperti kilat Dan tidak lama kemudian Ia selamat Ada yang seperti kuda Yang berlari Ada juga orang yang Seperti manusia Yang sedang berlari Kemudian ada Seperti pria Yang sedang berjalan Kemudian yang terakhir Yang terakhir dari mereka Nanti akan lolos Mesuruh Sampai hisab Dan juga orang-orang Yang harus melewati neraka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!